Terima kasih telah menonton 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 Gak usah ya, gak semakin. Makanya minum. Mari. Ih, sekali lagi. Ini kan sama aku tiba-tiba. Itu... Tiba-tiba kepala kamu pusing. Itu ada gangguan gila lagi di kepala kamu. Makanya kepala kamu pusing. Itu kan kepala aku pusing banget ya. Kepala aku pusing banget. Ya, ini tidak perlu. Ayo, kita panggilan aja ya. Bisa. Bisa, ini juga. Bisa, ini juga. Bisa. Bisa, ini juga. Kebenamu langsung lah. sayang ini gimana ya ini di rumah kamu kamu udah antar aku pulang Iya sayang bisa kamu nggak merasakan kacur kamu coba pegang sayang kamu serius nggak serius ya kalau kamu serius kalau kita nikah nanti aku pengen rumah kamu vila mobil aset tanah kamu semua buat aku kamu mau iya aku mau semua buat kamu aku kasih aku usai ngomong kamu tuh namanya Yaudah kamu tidur aja tidur ya jadi saya lemas tapi tidak bisa melawan sadar-sadar dibawa ke dia jadi di tempat tidur tuh lemas nggak bisa tangannya keplai nggak bisa ngapa-ngapain itu udah setelah dikasih minum gitu setelah diberi minum kemudian saya bilang gimana nih kalau hamil nanti gimana ya nanti kak gampang kita aja ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini penting. Ada yang harus aku ngomong sama kamu. Penting banget, tolong ya. Ya udah, kamu cepet ya. Aku tunggu. Ada apaan sih kamu ini? Ganggu aku aja deh. Ini kamu duduk ya. Kamu ngomong apa sih? Ini penting nggak? Ada yang mau aku ngomong ini penting banget. Apa sih? Kamu ini ganggu aku aja. Aku ini sedang nongkong sama temen-temen. Ya aku mau kasih kabar ke kamu ini penting banget. Iya, kabar apaan? Pakai nangis segala lagi. Kamu liat nih? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Aku yakin. Ini bukan anak kita. Itu anak kita ya. Alah, aku nggak yakin itu anak kita. Itu anak kita. Aku nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain. Aku cahamu-cahamu. Aku nggak percaya. Itu bukan anak kita. Dianiaya, Tihina dihamili, dipaksa aborsi, namun tak kunjung dinikahi. Asmara yang terjalin kurang dari enam bulan berujung derita bagi cici dan janin yang dikandungnya. Tihina dihamili, Tihina dihamili, Tihina dihamili, Tihina dihamili. Tihina dihamili, Tihina dihamili, Tihina dihamili. Tihina. Tihina ada apaan? Aku, aku hamil. Hamil? Kamu sama siapa? Hamil sama siapa kamu? Aku. Aku ask you. Siapa? Apaknya siapa? Wilman yang kemarin kamu kenal sama Mami Ini gak bisa didiemin nak Wilman harus bertanggung jawab atas kelakuannya Wilman kamu sama aku Kamu diapain Aku sendiri pukulnya Dia kasar sama aku Dia banyak nunggu Untuk jawab aku Sampai kartu kerenis pun diambil sama dia Dia harus bertanggung jawab sama kamu Aku minta maaf Aku udah salah milih laki-laki Kenapa selama ini kamu gak pernah cerita sama Mami? Kamu diam aja gak pernah cerita sama Mami Kenapa? Aku takut Aku takut Aku takut Mami Mereka sama Kamu harus kuat ya na Ada Mami sama papi Pokoknya Kamu harus ikut Dan kamu ceritain ke polisi Semua kejadian yang telah kamu alami Kamu gak usah takut Ada Mami Ya udah Sekarang kita sender polisiana ya Ya Mam Mana sih Wilman sama orang tuanya Aku gak datang-datang Ya mungkin lagi di jalan Pi Tunggu aja Nah Kamu yakin Mau menikah sama laki-laki itu? Yakin banget Mam Demi anak ini Selamat malam Iya Malam Pak Silahkan Jadi gini Pak Ibu Saya mau anak kita cepat-cepat menikah Saya tidak mau Takut ada tetangga yang tahu Bisa aja Nikah sama anak saya Bapak Ibu Mau kasih apa sama anak saya? Anak saya itu banyak yang suka Anak orang kaya semua itu banyak yang suka sama anak saya Sekarang anak bapak sama anak ibu Mengasih apa sama anak saya? Duh Kok begitu? Kan anak ibu yang menghamili anak saya Ibu seharusnya pikirin dong Hati anak saya Aduh Bapak ini gimana sih? Ini jamannya uang Pak Bukan jaman perasaan Jadi rumah ini juga jadi milik kamu nanti dong nak? Ya pastilah Pak Mobil juga Pak Ya bagus Tenang kan? Ya iyalah senang sayang Gimana Pak? Ini dari tadi bapak sama ibu ngeliatin rumah mulu ya? Maksudnya apa ini? Kalian gak ngelak Pak? Gimana lagi nih? Karena anak saya mau nanya begitu Ya enak? Iya enak Pak Pokoknya saya mau kamu harus tanggung jawab sama anak saya Kan kamu yang udah ngambilin anak saya Ya Gue dengir gak? Kalau saya gak dapet tanggung pak Saya gak mau Kenapa yang saya nikahin dia? Benar Bu Benar Bu Terus kamu lebih mikirin harta dibanding anak ini? Kamu lebih mikirin harta ya? Mikirin anak ini ya? Cici Cici Kamu tau aku? Dari dulu aku mikirin harta uang Bukan mikirin kamu Ya tapi sekarang kamu gak bisa kayak gitu Kamu harus tanggung jawab Aku ini udah hamil sama kamu Kamu gak bisa kayak gitu Aku tanggung jawab Tapi harta buat aku Rumah, mobil, semua Kamu masih aja mikirin harta Kak Gak sekali peduli kamu sama anak kamu ini Itu bukan anak aku Ya tapi sekarang itu juga harta Sekarang tuh paku Harta pokoknya sekarang ini Pokoknya saya gak mau tau ya Pokoknya anak kalian harus nikahi anak kami Saya minta pertanggung jawaban dari kalian Udah kalau begitu saya minta izin dulu Permisi dulu Jadi orang tua aku matrek banget Tapi maaf yang aku gak bisa Aku gak bisa beliin kamu semua itu Karena itu semuanya tuh harganya mahal banget Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu itu sayang gak sama aku? Kalau kamu sayang Kamu harus beliin aku dong Ya aku sayang sama kamu Tapi Terus, tapi apa? Kalau aku gak bisa gimana? Kalau aku gak bisa Apanya yang gak bisa? Uang kamu itu banyak Beliin aku dong Kamu ini gimana sih? Akhir 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 Kamu jangan harus nyakisin aku Kamu itu harus seluruhin aku dong Beliin aku Beliin aku jantung Bukannya bertanggung jawab menikahi Wirman justus terus menyakiti Cici Yang tengah mengandung Berita Cici tak terberi Alah, aku punya umum Sakit Kamu selalu banyak nyakisin aku Cici diam gak? Hah? Diam! Labur ke polisi Saya sama orang tua Awalnya gimana sih? Kamu sudah kabur ke sini? Awalnya Mama-bapa saya kan gak kuat Karena pertama ketika Mau perteman keluarga Dia juga udah kabur Udah gak ada niatan baik Udah gak ada minta maaf Atau apa dia langsung kabur Kita di blok Semua nomernya Kita kan mau tanya Gimana ini kelanjutannya Akhirnya dia kabur Yaudah Orang tua saya Perniat untuk melaporkan Buildern Karena penganiayaan ini Pak Korda Ada warga yang ingin Bikin laporan Silahkan Silahkan duduk bu Terima kasih Baik Ada yang bisa dibantu Jadi begini pak Saya mau melaporkan Kalau anak saya ini Selama ini disukses Sama pacarnya Anaknya yang disukses Kalau boleh tahu Anaknya namanya siapa Nama anak saya Cici Sudah berapa lama Kajian itu Kurang lebih Kira-kira 6 bulanan pak 6 bulanan Baik Laporin bu Kami akan Proses lebih lanjut Kami akan Panggil Saudara Wilman Untuk diproses lebih lanjut Bisa minta kontak Saudara Wilman Bisa pak Kajian 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 Laboran itu Ami akan Baksudnya lanjut Hasil pemeriksaan Saksi korban Kemudian ada Saksi lain Yaitu sopirnya korban Dan didapat keterangan Bahwa Yang bersangkutan Telah cukup bukti Untuk ditetapkan Sebagai tersangka Dalam kondisi hamil Mereka Cek job B Cek job Adalah Ada dengan cara Memukul Ada beberapa bagian tubuh Itu dibuktikan oleh Wism Repertem Ada luka Robe Ada luka Lecet di punggung Ini yang bernama Ilman Apakah benar Selama ini Anda menganiaya Saudara Cici Saya gak kenal Sama Cici Bapak ini Asal duduk doang Kamu jangan menyangkal Jangan menyangkal Saya emang gak kenal Sama Cici Tepat ngaku Bahwa Anda Tidak mau bekerja sama Hukuman Anda Akan menjadi Luka Kota 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 Saya mengenai Ici Pak Saya minta maaf Pak Bawa dia Pak Ayo Pak Ayo jalan Pak Karena Tersangka Berbelit-belit Tidak kooperatif Dan dia juga Mengingkarin Perbuatannya Namun demikian Memang haknya Tersangka Baik kita tetap Kita lakukan Upaya paksa penahanan Bagaimanapun Wilman Mau mengelak Namun Proses hukum Tetap Dijalani Ceruji besi Sudah Menanti Setelah itu Januari Kita udah Banyak ribut Terus Yaudah Kita Gak bareng-bareng lagi Ributnya Biasanya Kata apa? Banyak Banyak hal Ya Saya lupa Udah lama Soalnya Pokoknya Kita banyak Gak cocok Kan daripada Diterusin Buat apa Dari dia Dari dia Banyak bohongnya Soalnya Ya Gak tau Dulu Ngomongnya Dimana Ternyata Dia dimana Kayak gitu Ya Kecil Saya orangnya Keras Saya gak bisa Dibohongin Kalau kamu Boongin Saya Saya Keras Masih Marah Kayak gitu Ya Saya Sempat Sedih Sampai Dihina-hina Katanya Saya Ini Apa Sama dia Terus Main Sama cowok Lantapi Saya Sumpah Demi Tuhan Saya Gak pernah Gitu Sama orang Saya Berharap Ya Demi keadilan Dia Dihukum Seberat-beratnya Dan Saya Bukan Untuk Kepentingan Saya Pribadi Tapi Saya Takut Dari Percakapan Telepon Dia Dengan Temannya Dia Akan Menjadi Korban Lagi Saya Yang Tidak Pingin Hal Ini Terjadi Dengan Wanita Lain Angkat Pokoknya Saya Pesan Kalau Kamu Emang Sudah Dapat Yang Baru Jangan Menang Ngomong Gede Kita Terapan Pasal 351 KUAP Yaitu Penganean Ancamannya Adalah 2 tahun 8 bulan Terima Tidak Bok Terima Terima kasih telah menonton!